selamat datang di channel Nusdi Amawang R.Y Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bismillahirrahmanirrahim jumpa lagi dengan saya Nusdi Amawang pada kesempatan kali ini video yang ingin saya sampaikan kembali mengenai Rekening Pertua untuk kali ini kita akan mengecek atau mengetahui apakah ajuan Rekening Pertua yang kita sampaikan kepada KPN sudah diterima atau sudah mendapat balasan dari KPN setempat kita cara mengeceknya kita masuk tentunya di aplikasi subprime kita login disini bisa login KPA saya login stop atau bendaharnya saja untuk lebih mudah menggunakan level stop kita coba login kita cek apakah sudah ada surat balasan atau di-approve oleh KPN setempat atau mendapatkan izin kita buka pada menu transaksi ini pembukaan Rekening jika hasilnya super ini ini tandanya sudah di-approve oleh kasih KPN pembukaan Rekeningnya kita klik terlebih pada penutupannya apakah sudah hilang atau sudah di-approve juga ini sudah di-approve juga untuk penutupannya disini sudah di-approve sekarang kita fokus pada pembukaan tadi saja untuk mencitak suratnya untuk di-acceptkan bisa dicitak disini citak surat bersatu tujuannya untuk di-acceptkan saja atau surat izinnya ini hal bersatu tujuan pembukaan Rekening virtual pengeluaran atas nama Madagasa Sanawiyah Dengan Amawang Kabupaten Ngesengah Selatan ini nama Madagasa kami yang lama karena belum diubah kita citak disini untuk mencitak pilihkan pdip kita pengin seperti biasa mohon maaf salah kita pilih citaknya pdip kita ganti sub as pdip saja kita namai misal surat persetujuan surat persetujuan rekening virtual kdn kita simpan kita tutup ini kita coba buka atau cek suratnya tadi ini dia kita coba buka hasilnya seperti ini saja ini sudah selesai artinya pembukaan rekening pertua kita sudah mendapatkan izin atau surat persetujuan bagaimana di aplikasi LPG atau bendahirannya untuk mengubah surat izinnya ini atau tangga izinnya untuk kita masukkan kita cek di aplikasi seberan tadi disini ada monitoring detail rekening kita cek disini kita masukkan kudisatkan kita kita cari disini akan tampil seperti ini nomor rekening nomor rekening dan status dan izinnya disini akan terlihat disini kita input di aplikasi LPG sekarang inputnya tentunya kita buka aplikasi LPG atau sas lupa bendahirannya secara aplikasi sasnya terlebih dahulu kita masukkan tentunya maksudnya untuk bendahirannya disini ada referensi rekening bendahirannya disini sudah ada kita tinggal ubah saja karena nama rekeningnya masih sama tinggal nomor rekeningnya saya diubah dan surat izinnya kita ubah disini nomor rekeningnya tentunya sesuai yang terbaru tadi kita copy disini bisa rekening pertuanya kita masukkan disini untuk namanya saya masih sama ini tidak perlu diubah ini banknya masih sama nomor surat izinnya kita buka nomor surat izinnya tadi kita bisa download excel untuk melihat monitoringnya kita soal folder saja untuk melihatnya kita buka supaya lebih mudah kita cari yang ini tangga izinnya ini nomor izinnya 0034 yang baru 0034 kita lihat tadi apakah nomor izinnya sama 0034 110 atau bisa ini saja kita copy 0034 yang ini saja 0034 supaya sama kita copy yang ini saja 0034 seperti itu saja nomor surat izinnya tangganya kita sesuaikan tangga izin tadi tangga 14 sesuaikan masing-masing satkar mohon maaf salah ini kita 14 2021 kode dbp-nya masih sama kita cek disini tadi lbp-nya 00 masih sama alasan buka kita masukkan alasannya misalnya keterangan nbp-nya sudah sama alasan bukanya kita coba alasannya masukkan misal surat alasannya sebalas untuk bisa ini alasannya untuk menampung dana opi apa bpn ini saja tersebut saja alasannya kita pastikan disini seperti itu saja kita simpan selesai untuk tangga izinnya tadi saya menggunakan yang disini saja 0034 ini sedangkan di surat ada tambahan 110 sekalian lagi caranya untuk mengetahui tadi pertama disini pembukaan rekening statusnya seperti ini sudah bisa sudah disetujui oleh kasi kpn bisa dicetak disini untuk suratnya sekarang di monitor ini rekening bisa kita cari kode satkan seperti ini cari disini kita lihat yang pertama ini yang sesuai nomor rekeningnya ini statusnya sudah ditutup yang terdahulu rekening jingung lama seperti itu saja sekarang catat di aplikasi lpg atau sas dibandahannya seperti ini tinggal ubah saja catat disini sesuaikan terakhir simpan seperti itu itu saja yang saya dapat sampaikan pada video kali ini akhir mengkata bila taufiq wa hidayah mohon maaf segala korannya assalamualaikum warahmatullahi assalamualaikum katu selamat menikmati